Halo, co-friend. Pada soal ini, pernyataan yang sesuai dengan proses termodinamika adalah yang mana? Oke, kita akan ke pernyataan yang nomor 3 terlebih dahulu. Jadi, pada proses isohorik, gas tidak melakukan usaha. Oke, jadi pada proses isohorik, usahanya dirumuskan dengan W sama dengan P dikali V2 min V1. Jadi, usaha sama dengan tekanan dikali volume akhir dikurangi volume awal. Karena ini adalah proses isohorik, di mana di sini volumenya tetap, yaitu V1-nya akan sama dengan V2, maka di sini bisa kita ganti V2-nya menjadi V1, maka itu berarti di sini P dikali 0 hasilnya 0. Jadi, ternyata usahanya bernilai 0 Joule. Kalau usahanya bernilai 0, maka dikatakan bahwa gasnya tidak melakukan usaha, berarti ternyataan nomor 3 ini betul. Kemudian untuk yang nomor 4, pada proses isohorik, gas melakukan atau menerima usaha. Oke, jadi pada proses isohorik, usahanya juga dirumuskan dengan W sama dengan P dikali V2 min V1. Jadi, usaha sama dengan tekanan dikali volume akhir dikurangi volume awal. Nah, perhatikan bahwa seandainya V2 di sini akan, seandainya V2-nya lebih besar dari V1, ini mengakibatkan ya, W-nya akan bernilai positif atau lebih dari 0. Karena kan di sini tekanannya bernilai positif. Seperti itu, yang mana jika W-nya bernilai positif, menandakan bahwa gasnya itu melakukan usaha. Ya, tetapi juga bisa seandainya V2-nya, jadi di sini ada keadaan yang lain ya, keadaan yang, tadi kan keadaan awalnya V2 lebih dari V1, maka nanti ada keadaan yang lain juga yang bisa mungkin terjadi, yaitu V2 kurang dari V1, dan ini akan mengakibatkan W-nya menjadi kurang dari 0 atau negatif. Dan ini menandakan bahwa gasnya itu, jadi dilakukan usaha pada gasnya, ya kalau di sini W-nya bernilai negatif, ya seperti itu. Maka itu berarti di sini, yang nomor 4, pada proses isobarik, gas bisa melakukan usaha atau juga bisa menerima usaha, ya karena di sini kita menemukan dua keadaan tersebut. Berarti yang nomor 4 ini juga pernyataan yang betul. Kemudian untuk yang nomor 2, pada proses isotermik, energi dalam gas berubah. Oke, jadi energi dalam, ya untuk gas tertentu, itu dirumuskan dengan delta U, yaitu sama dengan 3 per 2 dikali N dikali R dikali T2-T1. Ya jadi perubahan energi dalamnya sama dengan 3 per 2, dikali jumlah mol, dikali tetapan gas ideal, dikali suhu akhir dikurangi suhu awal. Dan karena di sini dikatakan bahwa prosesnya itu, itu adalah proses yang isotermik, artinya suhunya konstan, ya berarti suhu awalnya sama dengan suhu akhirnya, T1 sama dengan T2. Dan karena T1-nya sama dengan T2, berarti ini akan menghasilkan nilai 0, sehingga suhu ini menghasilkan nilai 0, sehingga delta U-nya menghasilkan nilai 0, ya. Nah kalau delta U-nya 0, berarti kan perubahan energi dalamnya ini 0, ya. Atau jika perubahan energi dalamnya ini 0, berarti di sini dikatakan bahwa energi dalamnya ini tidak berubah. Ya berarti yang nomor 2 ini kurang tepat. Kemudian yang nomor 1, pada proses adiabatik, gas melakukan usaha. Oke, jadi pada proses adiabatik, ya. Jadi ini untuk yang nomor 1. Jadi dari hukum termodinamika 1 didapatkan bahwa delta U sama dengan kimin, ya. Jadi perubahan energi dalamnya sama dengan kalor dikurangi dengan usaha. Yang mana pada proses adiabatik, ini tidak ada aliran kalor, ya. Atau itu berarti kiknya sama dengan 0, ya. Nah karena kiknya 0, jika kita masukkan ke sini, maka didapatkan seperti ini, ya. Jadi nanti perubahan energi dalamnya pada gas tertentu, ya. Ini dirumuskan dengan delta U. Tadi ini adalah 3 per 2 Nr dikali T2 min T1. Sama dengan, oke, di kakinya 0, berarti di sini di ruas kanannya tinggal min W. Atau itu berarti W-nya sama dengan 3 per 2 Nr dikali T1 min T2. Nah kalau bentuknya seperti ini, sekali lagi, di sini kita bisa memainkan T1 dan T2-nya. Jika T1-nya lebih dari T2, maka W-nya positif. Dan itu berarti di sini melakukan usaha gas-nya. Kemudian jika T1-nya yang lebih kecil dari T2, ini akan mengakibatkan W-nya bernilai negatif, ya. W-nya bernilai negatif itu berarti di sini gas-nya menerima usaha. Ya, seperti itu. Nah jadi untuk yang nomor 1, ini dikatakan bahwa gas selalu melakukan usaha. Padahal di sini, pada rumus ini, W-nya bisa positif, bisa negatif. Artinya tidak selalu dia melakukan usaha, tetapi juga ada satu kondisi di mana ia menerima usaha. Ya berarti yang nomor 1 ini kurang tepatnya, jadi tidak selalu. Nah seperti itu berarti yang lebih tepat. Yang nomor 3 dan 4 di opsi jawabannya itu adalah yang E. Oke inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.